Shalom jemaah Tuhan yang terkasih, hari ini kita akan kembali untuk melakukan pemahaman Alkitab, merenungkan sebuah topik yang baru dan kita akan menggali mencari tahu apa yang Tuhan firmankan di sana. Mari sebelumnya kita akan berdoa untuk memohon pimpinan roh kudus, di dalam kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak kami yang baik, kami percaya bahwa engkau terus hendak berbicara kepada kami. Memberikan teguran, sekaligus juga nasihat, memberikan peringatan, tetapi juga kekuatan bagi kami untuk terus melangkah menghadapi hari esok dengan berbagai macam tantangan dan godaannya. Supaya kami tidak terseret arus dunia, tetapi kami hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Agar hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu, hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan sungguh menyenangkan hatimu dan dijauhkan dari segala perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Maria Bapak, kau sendiri yang berbicara kepada kami dimanapun kami berada. Kiranya roh kudus yang tetap menuntun kami, memberi hikmat, memberikan pencerahan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami boleh menggalinya bersama-sama, dan tentu kami juga dapat menerima pengertian yang tepat dan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuntun kami yang lemah ini Bapak, dan kuasalah hati dan pikiran kami hanya dengan roh kudus-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak, Ibu, saudara sekalian, tema kita hari ini adalah tentang kain. Seorang tokoh di dalam perjanjian lama yang sayangnya tentu perkuatannya tidak perlu kita contoh. Tetapi yang kita akan mempelajari supaya kita tidak berlaku sama sepertinya, dan juga supaya kita bisa lebih memahami akan arti kehidupan kita di dalam dunia ini. Kain, petani yang membunuh saudaranya. Mari sebelumnya kita akan membakar terlebih dahulu bacaan firman Tuhan dari Kejadian Pasal 4, ayat 1-16. Kejadian Pasal 4, ayat 1-16 yang saya akan bacakan demikian. Kemudian manusia itu bersetupu dengan hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan kain. Maka kata perempuan itu, Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, dilahirkan nyala Habel, adik kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada kain, Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata kain kepada Habel adiknya, Marilah kita pergi ke Padang. Ketika mereka ada di Padang, tiba-tiba kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada kain, Dimana Habel adikmu itu? Jawabnya, Aku tidak tahu apakah aku menjaga adikku. Firmannya, Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepada aku dari tanah. Maka sekarang, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangahkan mulutnya untuk mengerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata kain kepada Tuhan, Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ku tanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, Dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh kain akan dibalaskan kepadanya tujuh kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada kain supaya ia jangan dipunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah not di sebelah timur Eden. Amin. Ya saudara kita tahu bahwa pembunuhan itu merupakan tindakan yang jelas-jelas sudah dilarang oleh Tuhan. Dalam hukum yang keenam, jangan membunuh. Itu sudah jelas sekali perintahnya, tidak perlu ditafsir macam-macam. Sudah jelas bahwa Tuhan melarang pembunuhan dengan alasan apapun. Tetapi sayangnya saudara sejarah mencatatkan bahwa di dunia ini sudah berjuta-juta kasus pembunuhan yang terus-menerus terjadi sampai hari ini. Di Indonesia saja dicatatkan setiap tahunnya sekitar seribu kasus pembunuhan itu selalu terjadi. Bayangin saudara, cuma satu negara di Indonesia saja seribu kasus setiap hari. Setiap tahun, maaf. Jadi kalau sepuluh tahun sudah ada sepuluh ribu kasus pembunuhan. Belum lagi dijumlahkan dengan negara-negara lain. Ada negara-negara yang tingkat pembunuhannya lebih besar lagi. Bisa mencapai lebih banyak dari ribuan kasus. Nah saudara, ironisnya ada begitu banyak kasus pembunuhan di mana antara pelaku dan korban itu saling mengenal, bahkan memiliki hubungan yang erat. Hubungan pertemanan, rekan bisnis, tetangga, bahkan anggota keluarganya sendiri. Artinya apa saudara? Bahwa pembunuhan ini bukan sesuatu yang tidak sengaja terjadi. Bukan tindakan yang sesaat, saat ini juga kepikir mau bunuh orang lalu langsung cari orang untuk dibunuh. Bukan. Tetapi pembunuhan merupakan sebuah tindakan yang sudah dipikirkan lama. Dipikirkan, direnungkan, direkayasa, direncanakan dengan matang, sampai akhirnya tibalah hari pembunuhan tersebut. Dan kenapa orang ini begitu getal untuk merencanakan sebuah pembunuhan? Karena kebencian. Rasa ingin membalas jendam dari orang yang dibunuhnya. Apapun alasannya, banyak sekali alasan yang bisa dikemukakan orang untuk mengatakan, Aku benci dia dan aku harus melenyapkan nyawanya. Sementara sebagian kasus kecil saja, pembunuhan terjadi secara tidak sengaja. Mungkin niat awalnya hanya ingin merampok. Tapi karena ketahuan saudara, supaya perbuatannya ini tidak disebarluaskan, terpaksa dia membunuh orang yang sebetulnya hanya ingin dirampoknya itu saja. Dan beberapa alasan kecil lainnya saudara. Jadi betapa mengerikannya tindakan pembunuhan ini. Dosa-dosa yang lain, tindakan kejahatan yang lain tentu juga memiliki dampak negatif. Tetapi bisa saja dikembalikan saudara. Mencuri, merampok, berbohong. Itu masih bisa diperbaiki. Tetapi kalau membunuh saudara, walaupun orang ini sudah menyesal, tetap saja nyawa itu tidak akan kembali. Jadi ngeri sekali tindakan pembunuhan ini, tetapi ironisnya tindakan ini pun masih saja terus-menerus terjadi. Di satu sisi ada orang-orang yang begitu takut untuk melihat darah, sampai nyaris dan bahkan pingsan ketika melihat darah itu bertetesan. Tetapi herannya, ada begitu banyak orang yang bisa tertawa puas ketika melihat darah yang tercurah dari korbannya. Ngeri ya. Oleh karena itu saudara, kita akan mencari tahu apa sih yang menyebabkan orang itu bisa sampai begitu tega untuk melakukan tindakan pembunuhan. Dan bagaimana supaya hal itu tidak terus-menerus terjadi. Nah saudara, kita akan belajar dari satu tokoh kain yang melakukan tindakan pembunuhan pertama yang tercatat di Alkitab. Tentu ini bukan sesuatu yang menyenangkan ya. Di awal kitab suci kita sudah menceritakan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Ada menawa yang jatuh dalam dosa, yang melanggar perintah Tuhan. Eh, bukannya perbaikan tapi segera disusul oleh generasi berikutnya yang melakukan tindakan dosa lain, yaitu pembunuhan. Nah saudara, siapa kain? Kain adalah anak pertama dari Adam dan Hawa. Dalam bahasa Ibrani dituliskan kain. Nah nama ini serupa saudara dengan kata kanah. Jadi ini rupanya ada permainan bahasa saudara untuk menjelaskan apa sih arti kain. Nah kanah itu berarti mendapatkan, memperoleh, atau menciptakan. Nah ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hawa sendiri saudara. Setelah ia melakukan perstubuhan dengan suaminya, lalu ia melahirkan kain, maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Mendapatkan, kanah ya, seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kenapa dia mengatakan begini saudara? Kalau kita ingat setelah Adam dan Hawa catuh dalam dosa, Tuhan memberikan hukuman. Ada akibat yang harus mereka terima. Kalau Adam harus bekerja dengan susah payah, karena tanah itu tidak akan segera menghasilkan setelah diupayakan. Sedangkan kepada Hawa, kepada kaum perempuan dikatakan di kejadian 3 ayat 16, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Mengandungnya sudah sakit, waktu melahirkan lebih sakit lagi, dan itu perjuangan antara hidup dan mati. Tetapi luar biasanya saat itu, tanpa bantuan teknologi kedokteran, tanpa bantuan pertolongan-pertolongan yang hebat, Hawa bisa melahirkan dengan selamat. Ibunya selamat, anaknya selamat. Maka Hawa percaya inilah penyertaan Tuhan. Aku bisa melahirkan ini bukan karena kekuatanku, tetapi karena pertolongan Tuhan. Harusnya aku mati, harusnya aku kesusahan waktu melahirkan, tetapi karena Tuhan masih berbelas kasih, walaupun ada hukuman tersebut, akhirnya Hawa tetap bisa melahirkan. Ironisnya, saudara, kain yang berarti aku menciptakan, yang membuat yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang menghadirkan kehidupan, ternyata justru menjadi penghilang kehidupan, pembunuh kehidupan yang pertama di dunia ini. Jadi rupa-rupanya penulis kitab kejadian, saudara, ingin mengingatkan bahwa manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, sekalipun ada pencerahan diberikan kepadanya, ada satu penanaman nilai yang diberikan kepadanya, kalau ia tidak berhati-hati, hidupnya tetap dikuasai oleh dosa, sehingga tindakan kejahatan yang paling mengerikan pun dapat dilakukan dengan begitu mudahnya. Lantas apa yang mendorong kain, begitu teganya untuk membunuh, bukan orang lain, bukan tetangganya atau bukan orang yang tidak dikenalnya, tetapi saudaranya sendiri. Berkali-kali Alkitab selalu mengaitkan kata Habel itu dengan adiknya. Habel adiknya, Habel adiknya. Seolah-olah memenekankan yang dibunuh ini adiknya sendiri loh. Bukan orang lain, tapi adiknya sendiri ini yang dibunuh oleh kain. Kenapa kain membunuh? Secara alasan yang pertama atau penyebab yang pertama adalah karena relasi kain dengan Tuhan itu buruk. Ketika setelah kain melakukan pembunuhan itu, Tuhan memberikan teguran kepada kain. Di mana Habel adikmu itu? Bagaimana respon atau reaksi dari kain? Apakah dia ketakutan setelah menerima teguran Tuhan? Atau dia kemudian berusaha untuk jujur menjelaskan duduk perkaranya apa yang telah dia lakukan? Ternyata tidak. Kain justru menjawab dengan entengnya, Aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku? Jadi kesannya ini kayak nantang gitu ya saudara ya. Tidak ada etika untuk ini datang kepada Tuhan gitu loh. Bahkan kalaupun ini Adam dan Hawa orang tuanya yang nanyain, kain pun tetap harus jawab dengan sopan. Apalagi ini Tuhan yang maha kuasa, yang berkuasa atas kehidupan mereka, yang masih berkuasa untuk memelihara kehidupan mereka walaupun mereka sudah diusir dari Taman Eden. Tapi alih-alih kain menyadari kesalahannya, kemudian bersopan santun di hadapan Tuhan, kain malah justru berkata dengan keras, Apakah aku penjaga adikku? Seolah-olah dia mau mengatakan Tuhan kau salah. Aku ini bukan penjaga adikku. Jadi tidak usah nanya-nanya adikku di mana? Pertanyaanmu itu ngawur Tuhan. Seolah-olah kita menangkap bahasa kemarahan kain ini yang ditujukan kepada Tuhan. Karena tidak memiliki rasa hormat kepada Tuhan, bagaimana mungkin kain bisa memiliki rasa hormat kepada sesamanya? Apalagi mengasihi saudaranya. Tidak ada, saudara. Kepada Tuhan yang maha kuasa, yang memiliki kehidupan ini, yang termulia, yang berkuasa atas kehidupannya saja, kain tidak bisa hormat. Apalagi adiknya, saudara. Saudaranya yang sama-sama manusia, sama-sama anaknya Adam dan Hawa. Tidak bisa. Jadi itulah yang mendorong kain ini ketika kesal, akhirnya tegak untuk melakukan pembunuhan terhadap adiknya. Tidak memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Dan di dalam relasi yang buruk dengan Tuhan, itu sebetulnya kain juga tidak taat pada aturan-aturan Tuhan. Apa yang menyebabkan kain begitu marah, begitu kesal? Ini soal persembahan, saudara. Dicatatkan bahwa kain itu mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Dan itulah yang membuat Tuhan menolaknya dan kemudian kain menjadi jengkel karena itu. Nah, saudara, kenapa kain memberikan persembahannya hasil dari tanah? Kenapa tidak hewan ternak seperti yang diberikan oleh Habel? Apakah karena kain ini petani dan karena Habel itu seorang kebala? Tidak semudah itu, saudara. Walaupun mereka punya profesi masing-masing, tapi namanya persembahan tidak bisa lantas memberikan apa yang aku maui. Karena Tuhan sudah punya aturannya. Aturan dalam persembahan korban penebus salah adalah hewan. Hewan korban. Meskipun, saudara, memang pada saat itu belum ada aturan tertulis. Kitab Taurat itu baru dituliskan pada masa-masa setelahnya. Pada masa Israel keluar dari tanah Mesir itu baru Tuhan memberikan aturan-aturan yang lengkap dalam peribadatan termasuk soal korban. Tetapi, saudara, pemahaman atau konsep tentang persembahan korban dari hewan, yaitu ada darah yang dicurahkan, itu sudah ada sejak kuno sekali. Maka kalau kita ingat ceritanya Adam dan Hawa, begitu mereka jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan? Setelah memberikan hukuman kepada Adam dan Hawa, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membuatkan pakaian kepada mereka dari kulit binatang. Nah, kalau ada binatang yang dikuliti, saudara, artinya hewan itu mati atau hidup? Mati, saudara. Hewan ini dikorbankan, bukan Adam dan Hawa yang mengorbankan Tuhan sendiri yang mencurahkan darah dari hewan itu. Hari itu juga ada pembunuhan yang pertama atas binatang, saudara. Karena harus ada darah yang tercurah untuk menebus Adam dan Hawa yang berdosa. Nah, oleh karena itu Adam dan Hawa yang mengetahui hal ini, pastilah meneruskan itu kepada anak-anaknya. Nah, kalau engkau memberi persembahan, persembahkanlah darah. Karena itu menjadi korban penebus salah kita. Setiap kali kita keliru, persembahkan korban itu, saudara. Nah, Habel memahami ini. Makanya Habel mempersembahkan hewan ternak. Mempersembahkan darah dari hewan tersebut. Sementara kain tetap nekat. Lakukan petani. Aku punyanya padi-padian. Punyanya tanaman-tanaman ini. Yaudah, ini yang aku berikan. Bukan soal bahwa tanaman itu nilainya lebih buruk daripada hewan. Tapi ini soal aturan main dari Tuhan, saudara. Karena kain tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kain tidak menaruh hormat kepada Tuhan. Maka aturan-aturan Tuhan pun tidak diindahkannya. Kita ingat bahwa bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena mereka pun menolak perintah Tuhan. Sudah dibilang buah, pengetahuan baik dan jatuh. Jangan dimakan. Eh, nekat. Diambil, dipegang-pegang, dilihat-lihat kok baik ya, kok indah ya, kok memberi pengertian ya. Lalu dimakan. Itulah yang membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan dosa itu merasuk dalam diri anak-anaknya. Dosa menjalar, saudara. Dosa turun-temurun, kain pun punya hasrat yang sama seperti orang tuanya. Menolak perintah Tuhan. Tidak taat pada aturan main Tuhan. Maunya berbuat sesuka hatinya sendiri. Tidak mempersembahkan darah, tetapi mempersembahkan hasil bumi. Nah, saudara aku yang terkasih alasan yang kedua atau penyebab yang kedua dari tindakan pembunuhan kain adalah karena kecemburuannya terhadap sesama. Relasinya dengan Tuhan buruk, relasi dengan sesama juga buruk. Hatinya dipenuhi dengan kecemburuan. Ketika kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan, lalu hati kain menjadi sangat panas, mukanya muram. Sebetulnya Tuhan nantinya sudah mengingatkan kenapa mukamu panas dan muram. Tapi itu tidak diindahkan oleh kain. Gantian ya, Tuhan tidak mengindahkan persembahanku kok. Sekarang Tuhan mau ngomong apa aja, aku juga tidak mengindahkannya. Secara kecemburuan kain itu menjadi kecemburuan yang membabi buta. Karena tidak disertai dengan koreksi diri. Harusnya kalau persembahannya ditolak Tuhan. Kain bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa ya kok persembahanku ditolak? Apa yang keliru ya? Kenapa kain tidak melihat Tuhan itu sebagai Allah yang maha kuasa dan hakim yang aku? Tuhan itu yang berkuasa menentukan benar dan salah. Bukan kain, bukan manusia manapun. Bahkan orang tuanya sendiri tidak bisa menilai ini benar, ini salah. Semuanya ada dalam aturan atau dalam koridornya perintah Tuhan. Yang berhak menentukan ya Tuhan, kamu benar, kamu salah. Nah kalau kita dibilang salah jangan marah. Tapi koreksi, apa salah ku Tuhan? Lalu kemudian berusaha untuk membenahi diri. Kalau memang salah terus benarnya gimana? Nah saya perbaiki gitu ya. Jadi kita tidak akan terjebak terus dalam kecemburan. Kok orang lain benar aku salah? Lah ya memang salah kok. Bukankah Tuhan kita itu adil? Dia bisa banget menilai mana benar, mana salah. Tuhan bukan pribadi yang suka memutar balikan fakta. Jangan disamain kayak manusia dong. Kalau manusia mungkin bisa memutar balikan fakta. Tapi jangan kemudian natur manusia ini disamakan, dikenakan kepada Tuhan. Memang banyak manusia suka memutar balikan fakta. Tapi Tuhan kan tidak begitu. Jadi jangan samakan Tuhan dengan manusia. Manusia harus menjadi serupa dengan Tuhan. Tapi jangan dibalik bahwa Tuhan itu pasti sama dengan manusia. Itu cara pemikiran yang keliru, saudara. Nah kain hanya membabi putar cemburu. Kenapa Habel yang dibilang benar? Jadi dia marah kepada Habel. Tapi dia tidak bertanya Tuhan, salah ku di mana? Nah lalu bagaimana caraku untuk memperbaiki kesalahanku itu supaya aku bisa melakukan yang benar. Sama seperti adikku. Nah kecemburuan ini terus dipelihara, saudara. Sehingga bukan sekedar laki iri atau cemburu kepada Habel. Tetapi berubah menjadi kebencian. Aku benci kenapa Habel yang dibilang benar. Bukan aku yang dibilang benar. Atau setidaknya dua-duanya lah dibilang benar. Biar fair. Kain mengubah kecemburuan itu menjadi sebuah kebencian yang pada akhirnya melahirkan tindak pembunuhan. Jadi disini kita harus waspada, saudara. Mungkin kita mengatakan, gak mungkinlah aku membunuh orang, gak tega. Orangku lihat darah setetes aja sudah gemeteran kok. Tapi jangan salah, saudara. Setiap orang punya potensi pembunuh di dalam dirinya. Karena setiap manusia lahir dalam dosa. Kain mewarisi dosa dari ayah ibunya. Ayah ibunya memang tidak membunuh. Tetapi natur dosa itu ada. Sehingga ketika itu terus menerus dipelihara. Bukan dihentikan. Bukan dipatahkan. Tetap terus dipelihara. Akhirnya bisa melahirkan dosa-dosa yang lain. Ingat ceritanya Daud kan? Dosa perselingkuhan karena tidak dipotong, tidak diputus. Tapi terus dipelihara. Akhirnya melahirkan dosa pembunuhan juga, saudara. Ada banyak alasan orang untuk membunuh. Kalau tidak, segera kita menghentikan dosa atau kesalahan yang pertama. Karena kain tidak menghentikan kemarahannya. Maka akhirnya kemarahan itu melahirkan tidak pembunuhan. Dan kecemburuan yang berdampak pada amarah ini, saudara. Ternyata bisa salah sasaran. Kenapa kain harus membunuh Habel? Salahnya Habel apa? Satu-satunya kesalahan Habel adalah karena dia bertindak benar. Tapi itu aneh, saudara. Orang benar kok dianggap salah. Habel itu benar. Dia mempersembahkan persembahan yang benar. Dia diterima oleh Tuhan. Sudah, selesai. Apa salahnya Habel? Kenapa harus Habel yang mati? Harusnya kain marahnya sama siapa? Sama Tuhan, saudara. Tuhan yang menolak persembahan kain. Harusnya kemarahan kain itu sama Tuhan. Tapi kain gak tahu caranya marah sama Tuhan gimana. Selain Cuhan mengatakan, aku gak tahu. Dimana penjaga adikku gitu ya. Selain ngomel-ngomel sama Tuhan. Kain gak tahu gimana caranya membunuh Tuhan. Bagaimana caranya melenyapkan Tuhan yang sudah menolak persembahannya. Harusnya kemarahan kain itu kepada Tuhan. Tapi karena gak bisa, gak mampu. Dia sadar. Dia gak mungkin melawan Tuhan. Jadi dia lampiaskan amarah itu kepada saudaranya. Harusnya kemarahan kain pada dirinya sendiri. Kenapa aku bisa melakukan kesalahan ini? Bodohnya aku. Harusnya aku benar bisa benar. Tapi kenapa aku sebagai kakak malah keliru? Harusnya kan gitu. Eh, tapi dia tidak marah pada dirinya sendiri. Tidak menyesali perbuatannya. Dia justru terus melampiaskan marah itu kepada Habel. Yang sampai akhirnya melakukan tindakan pembunuhan. Kemarahan yang salah sasaran. Dan bukankah itu yang seringkali kita lakukan saudara. Cari-cari kambing hitam. Karena kita tidak terima kalau diri kita yang dianggap salah. Jadi mesti cari-cari siapa yang salah. Siapa yang bertanggung jawab atas ini. Hidupku hari ini buruk. Kenapa? Karena orang tuaku dulu tidak merawat aku dengan baik. Mereka sibuk bekerja. Mereka tidak memedulikan aku. Mereka meninggalkan aku. Mereka bahkan menyerahkan aku pada orang lain. Marahnya itu sama orang tuanya. Tapi kan enggak bisa. Takut kurang ajar. Marahnya kemudian dilampiaskan pada orang lain. Jadi suka memaki-maki orang. Tindakannya buruk. Suka mendatangkan kerugian bagi orang lain dan seterusnya. Ada banyak penjahat saudara di dunia ini. Yang ketika ditanya, kenapa kamu berbuat jahat? Selalu alasannya karena dulu aku pun diperlakukan jahat. Karena dulu aku ini korban dari kejahatan. Jadi karena tidak bisa menyelesaikan mental korban itu saudara. Pada akhirnya dia melampiaskan kemarahan itu kepada banyak orang. Ada banyak orang yang terus terjebak di dalam trauma-trauma masa lalu. Dalam kepahitan-kepahitan masa lalu. Kenapa? Karena sebetulnya dia ingin menuntut orang lain itu bertanggung jawab Atas kehidupan dirinya sekarang. Kamu-kamu yang sudah berbuat jahat itu. Yang sudah berbuat salah kepadaku. Ayo tanggung jawab. Sekarang hidupku buruk loh. Ini sekarang aku gak bisa apa-apa nih. Aku sekarang jadi orang ketakutan. Aku jadi orang yang penuh traumatik. Aku jadi orang yang minderan. Aku jadi orang yang serba salah. Aku jadi orang yang gampang marah. Gampang tersinggung. Gampang panik. Dan seterusnya. Tanggung jawab. Kalian ini tanggung jawab. Maka dia tetap hidup dalam kemarahan. Hidup dalam perilaku-perilaku yang buruk. Tidak mau menghentikan rasa marah itu. Supaya hidupnya menjadi lebih baik. Hati-hati saudara. Kain sudah menjadi contoh. Bagaimana kemarahan itu yang tidak segera diputus. Melainkan terus dihidupi. Terus dipelihara. Akhirnya melahirkan buah pembunuhan. Lalu apa yang Tuhan lakukan terhadap kain? Setelah kain begitu marahnya dan akhirnya melakukan tindak pembunuhan. Setelah Tuhan menjumpai kain. Tuhan masih berkenan lho. Berbicara, berbincang-bincang dengan kain. Tuhan bilang, kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Setelah Tuhan berkenan untuk memberikan nasihat kepada kain. Kenapa hatimu panas dan hatimu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Setelah Tuhan mau mengingatkan, ayo kain, stop berbuat jahat. Stop untuk marahnya. Sekarang ganti dengan perbuatan baik ya. Kamu memang sudah salah. Ayo sadari kesalahanmu, minta ampun dan pertobatlah saudara. Kalau kita runtuk ya ceritanya saudara, apakah waktu kain dinyatakan salah dalam memberikan persembahan, Tuhan menolak persembahan kain, lalu Tuhan memberi hukuman kepada kain. Persembahanmu salah lho, sekarang kamu tak hukum gitu. Enggak kan, gak ada hukuman lho saudara. Tuhan itu cuma tidak menerima persembahan kain. Tapi Tuhan gak memberi hukuman kepada kain. Tuhan jujur ingin kain memperbaiki, ayo beri persembahan lagi. Masih ada waktu, masih ada kesempatan, persembahanmu kemarin salah. Ayo sekarang berikan persembahan yang benar gitu. Berbuat baiklah, berikan persembahan yang baik, maka nanti wajahmu akan berseri. Dan gitu saudara. Tapi, sekali lagi, kainnya ngotot. Tidak merasa bahwa dirinya itu salah, jadi tidak merasa harus ada yang diperbaiki. Tapi kasih Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan masih berkenan menasihati kain. Tuhan masih berkenan untuk menolong kain untuk melakukan hal yang lebih baik, ketimbang terus mengelola kemarahannya. Dan ketika Tuhan mengatakan, tadi ya di ayat yang ketujuh. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ini senada dengan apa yang dikatakan oleh penulis kitab Ephesus. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Karena kalau kita terus biarkan kemarahan-kemarahan kita, kenapa diberi batas waktu sebelum matahari terbenam? Supaya jangan terlalu lama. Karena ketika kita makin lama menyimpan kemarahan, kemarahan itu akan terus menggelinding seperti bola salju. Makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin susah untuk mengurainya, makin susah untuk melepaskannya. Jadi bukannya selesai, beres persoalannya, tetapi justru malah makin rumit. Ketika Tuhan menasehatkan, dosa sudah mengintip. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kamu berbuat dosa. Itu supaya hidup kain tidak semakin buruk. Tapi ternyata kain menolak. Kain justru memperrumit masalah tersebut. Yang tadinya cuma sekedar soal memberikan persembahan yang keliru. Akhirnya justru berubah menjadi tidak pembunuhan. Ini kan jadi rumit. Nyawa adiknya melayak, tidak memikirkan betapa sedihnya hati orang tuanya. Sudah melahirkan itu susah payah. Dengan penuh banyak kesakitan. Eh, melayang gitu aja. Kalau mati karena sakit, ya wajarlah umur hidup manusia ada patasnya. Tapi kalau dibunuh, dan bahkan itu dibunuh oleh saudaranya sendiri, gimana hati orang tuanya? Merasa teriris-iris dan pasti sangat sedih. Dan nanti di akhir cerita kita tahu juga kain airnya diusir. Berarti Adam dan Hawa langsung kehilangan dua anaknya. Ini mirip dengan ceritanya Isaac dan Ripka. Yang pada hari yang sama kemudian kehilangan Esau dan Yaakob. Karena ada kasus penipuan. Tapi kali ini ya saudara Habel mati, kain diusir, jadi dua-duanya hilang dari hadapan Adam dan Hawa. Betapa perihnya hati orang tua ini. Dan kain yang dinasihati oleh Tuhan, segera menyelesaikan amarahnya. Dan Tuhan juga memberikan perintah. Dan Tuhan juga memberikan peringatan agar kain berkuasa atas dosa. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah saudara kata berkuasa ini sama dengan ketika seorang raja mengalahkan sebuah daerah dan menguasai negara serta penduduk di sana. Jadi berkuasa ini sama dengan menguasai sebuah daerah saudara dan menguasai penduduk-penduduk yang ada di sana. Artinya dosa itu akan selalu mengintip kita. Ketika kita berbuat salah, dosa itu akan selalu ada menyertai kehidupan kita. Tetapi kita bisa menang atasnya saudara. Kita bisa berkuasa atasnya. Tuhan sendiri memberi perintah ini berarti ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada kain. Dan Efesus 4 ayat 27 melanjutkan dengan pesan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini sama pesannya saudara. Marahnya jangan sampai terlalu lama. Supaya apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita segera mematahkan kemarahan kita, maka dosa itu tidak akan menguasai kehidupan kita. Nah, berkuasa atas dosa berarti kita melawan dosa tersebut. Kita tidak membiarkan diri kita larut dalam dosa. Tapi kita yang harus melawan. Nah, melawannya dengan apa? Efesus 6 ayat 17 mengatakan lawanlah dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Memang ayat itu belum ada saudara pada kehidupan kain. Tapi ketika Tuhan sudah memberi perintah kain, berkuasa atas dosa. Ini perintah yang sama saudara. Gunakan firman Allah, perkataan Allah. Ingatlah apa yang Tuhan sudah katakan. Tuhan sudah bilang, jangan engkau cemburu. Jangan engkau marah. Ayo berbuat baik. Mukamu akan berseri. Berikan persembahan yang benar. Itu Tuhan sudah ngomong sama kain saudara. Jadi itu yang dipikirkan. Firman Allah, perkataan Tuhan. Itu yang dipikirkan. Bukan memikirkan ego kita sendiri. Memikirkan kemauan-kemauan kita sendiri. Keinginan-keinginan kita sendiri. Nah, saudara Tuhan menasihati kain dengan luar biasa. Sayangnya, kemudian kain menolak perintah Tuhan tersebut. Nasihat Tuhan tersebut. Kain tidak mengindahkan apa yang Tuhan sudah katakan. Dia malah mengeraskan hatinya. Di ayat 8 dikatakan, kain mengajak Habel adiknya. Sekali lagi ya, selalu ada kata adiknya. Marilah kita pergi ke Padang. Ketika mereka ada di Padang, tiba-tiba kain memukul Habel adiknya itu. Lalu membunuh dia. Nah, karena kain menolak peringatan Tuhan, nasihat Tuhan, ya terpaksa. Tuhan pun akhirnya harus menghukum kain. Hidupnya akan dibuat susah payah, tanah menjadi terkutuk. Jadi kalau diusahakan kain, gak bisa mengembarikan hasil, saudara. Dan kain akan menjadi pelarian, menjadi penggembara seumur hidupnya. Ya, ini dampaknya. Tuhan sudah memberi kesempatan kain untuk bertobat. Tetapi kain tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik, malah mengeraskan hati. Dan ketika kain diberikan hukuman, kain langsung menjadi takut. Merasa gak sanggup menerima hukuman itu. Hukumanku terlalu berat. Ini melebih dari apa yang bisa aku tanggung, itu kata kain. Dan rupa-rupanya kain juga takut dibunuh, saudara. Nanti orang lain kalau ketemu aku, aku akan dibunuh. Karena apa? Kain tahu dia akan hidup di luar dari pemeliharaan Tuhan. Lari dari hadapan Tuhan dan pekerjaannya akan menjadi sangat susah. Dan orang yang lihat kain yang seorang diri, yang ditinggalkan Tuhan, yang kesusah payahan. Kan gampang dibunuhkan. Lihat ya saudara, seorang pembunuh bukan berarti kemudian dia menjadi sangat pemberani. Dia juga takut diperlakukan sama. Kenapa itu tidak dipikirkan waktu lalu dia mau membunuh Habel. Bagaimana takutnya Habel menghadapi kakaknya yang tiba-tiba datang dengan penuh kemarahan itu. Terlambat. Kain terlambat dalam menyesali kesalahannya. Hukuman itu diberikan. Kain minta keringanan. Aku gak bisa menangkung semuanya itu. Eh, Tuhan masih mau berbelas kasih loh kepada si pembunuh ini. Tuhan mau memberikan janji sekali-kali tidak akan terjadi. Engkau tidak akan dibunuh dengan mudahnya begitu. Tuhan memberikan tanda kepada kain supaya orang yang menjumpai kain tidak dibunuh. Kalau sampai orang itu membunuh, orang itu sendiri akan mendapat hukuman tujuh kali lipat. Jadi, kita lihat ya belas kasihan Tuhan itu luar biasa. Tuhan memberikan sesuatu yang besar kepada kain. Memberikan banyak kesempatan kepada kain. Bahkan sampai ia sudah melakukan kesalahan pun, Tuhan masih mau berbelas kasih kepadanya. Dan Tuhan tetap mau melindungi kain meskipun ia telah berdosa. Kenapa saudara? Kenapa enggak Tuhan membiarkan saja kalau memang ada orang mau membunuh kain? Ya sudah, salahnya sendiri kok. Dan itu akan menjadi balasan setimpal. Karena dia sudah menghilangkan nyawa adiknya, biarkan nyawanya juga melayang. Tapi saudara, perlindungan ini diberikan supaya kain masih punya kesempatan untuk bertobat. Kalau dia langsung mati, dia enggak ada kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau ia masih hidup dengan cukup panjang umurnya, maka barangkali kain kemudian menyesali kesalahannya dan mau kembali kepada Tuhan. Tuhan masih menantikan pertobatan kain. Lalu mungkin kita bertanya, kalau begitu enggak adil dong buat Habel. Kenapa Tuhan tidak membela Habel? Habelnya sudah diperlakukan dengan tidak adil? Kenapa pelakunya tidak dihukum dengan sangat berat? Kenapa kok malah dibelain? Seolah-olah dibelain. Sudah diberi hukuman, malah diperingan. Malah diberi kesempatan untuk hidup, diberi kesempatan untuk bertobat. Enggak adil kan? Ya, kalau kita memakai cara pandang manusia, penilaian manusia, ya memang ini enggak adil. Tapi kita memahami, saudara, bahwa keadilan Tuhan itu selalu berjalan lurus bersama dengan kasihnya. Adil bukan kalau kamu salah harus dihukum. Kesalahanmu kecil, hukumannya kecil. Kesalahanmu besar, hukumannya besar. Enggak selalu begitu, saudara. Tuhan punya hukum tersendiri. Tuhan memiliki kasih yang besar. Tuhan tahu caranya menghukum manusia. Tapi Tuhan juga tahu caranya bagaimana mengembalikan manusia itu untuk kembali datang kepadanya. Nah, kalau Tuhan hukumnya cuma benar, salah, dihukum, tidak dihukum, gitu ya. Ya, Tuhan sama dengan kita. Sekali lagi, Tuhan berbeda dengan kita. Harusnya kita pakai standarnya Tuhan, ya. Jangan malah Tuhan suruh jadi sama dengan standarnya manusia. Kalau kecil atau yang besar, hukum seberat-beratnya, gitu. Enggak. Tuhan punya penilaian yang lain, punya cara kerja yang berbeda dengan kita. Maka keadilannya berbanding lurus dengan kasihnya. Nah, sejarah kita melihat kasih Tuhan yang besar. Harusnya ini yang kita teladani. Bukan meladani kain yang terus membabi buta dengan kemarahannya. Agar kita tergindar dari tindakan pembunuhan. Atau siapapun orang di sekitar kita. Kita bisa bantu, bisa tolong mereka. Supaya tidak terjebak pada tindak pembunuhan. Maka kita harus memutus rantai kebencian. Pembunuhan diawali dengan kebencian, ya. Pembunuhan yang tidak disengaja itu hanya terjadi sepersekian persen. Mungkin karena pembelaan diri juga bisa. Karena dalam proses bertengkar, berantem dengan tidak sengaja kemudian dia melakukan pembunuhan, bisa saja sih. Tapi itu persentasenya kecil sekali. Ingat, jauh lebih banyak kasus pembunuhan yang direncanakan dengan sengaja dan itu butuh waktu berlama-lama. Karena sebetulnya manusia itu juga tidak tega. Ada nature dalam manusia yang sebetulnya takut untuk melenyapkan nyawa orang lain. Jadi kalau sampai akhirnya dia bisa tega membunuh, itu sudah mengumpulkan keberanian berminggu-minggu, berbulan-bulan, mungkin bahkan bertahun-tahun lamanya. Karena ada banyak kasus kebencian, kasus pembunuhan setelah diselidiki. Itu perkara yang terjadi lima tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu begitu ya. Belum selesai, sekarang baru berani untuk balas dendam. Sekarang baru berani untuk melenyapkan nyawa orang yang dibencinya itu. Maka untuk mencegah pembunuhan, kita harus memutus rantai kebencian. Nah bagaimana caranya? Yang pertama, perbaiki relasi dengan Tuhan. Waktu tadi, kenapa kain sampai akhirnya bisa membunuh adiknya sendiri karena relasinya buruk dengan Tuhan kan? Maka supaya kita terhindar dari kasus pembunuhan, kita mesti memperbaiki relasi dengan Tuhan. Kita menjadi dekat dengan Tuhan, kita makin memahami kehendak Tuhan, kita makin bisa mengerti kasihnya Tuhan yang begitu besar. Kita mau menerima kasih Tuhan itu dan kita mau menerima pengampunannya. Sehingga kepada orang yang bersalah kepada kita, kita tidak membencinya, melainkan kita juga bisa melepaskan pengampunan itu. Kita ingat, saya sendiri itu juga pendosa. Saya sendiri itu juga pernah berbuat salah. Dan Tuhan mau mengampuniku dengan luar biasa. Kalau aku sudah terima pengampunan yang begitu besar, aku diselamatkan bahkan dari upah dosa yang adalah maut. Jadi kenapa tidak? Sekarang aku juga memberikan pengampunan itu kepada saudaraku. Kepada orang yang sudah melakukan kesalahan kepadaku. Atau bahkan, kalau dalam kasus kain dan habil, habil tidak melakukan kesalahan apapun gitu ya. Yang kepadanya aku cemburu, yang kepadanya aku iri. Aku tidak akan marah, aku tidak akan melampiaskan kemarahanku kepada dia. Tapi aku mau tetap mengasihnya. Aku mau tetap mengapresiasinya. Karena dia benar. Karena dia berbuat lebih baik dari aku. Aku mau memuji dia. Bukan malah iri kepadanya. Tuhan pun mengapresiasi kita. Tuhan menghargai kita. Tuhan memandang kita sebagai pribadi yang berharga. Maka mari kita juga pakai cara pandang Tuhan itu ketika kita memandang sesama kita. Mari saudara kita perbaiki relasi kita dengan Tuhan. Kita makin tekun membaca firman Tuhan. Kita makin menghayati apa yang Tuhan katakan kepada kita. Sehingga kita juga bisa merasakan bahwa apa yang Tuhan perbuat kepada kita ini sungguh luar biasa. Berkat-berkatnya jauh lebih besar daripada apa yang sudah kita perbuat. Kalau kita ditegur oleh Tuhan karena kita salah. Mari dengan rendah hati kita menyadari. Ya, memang saya salah Tuhan. Jangan ngotot. Kalau diingatkan Tuhan jangan marah. Tapi dengan rendah hati menerima teguran itu. Dan dengan segera kita bisa berubah. Perbaiki relasi kita dengan Tuhan. Supaya kita terhindar dari tindak pembunuhan. Dan yang kedua saudara, perbaiki cara kita berpikir. Kalau kita kesel, kita tuh selalu mikirnya ini salah siapa. Kalau hidup kita buruk, ini salah siapa. Jadi kita tuh cenderung nyari-nyari kesalahan orang lain. Kita cenderung cari orang yang bertanggung jawab atas ketidaknyamanan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini buang-buang waktu saudara. Buang energi dan merusak pikiran kita. Kalau memang ada yang salah. Kalau memang sekarang ini hidupku tidak terlalu baik. Kalau saya susah payah menjalani hidup ini. Ketimbang. Pikiran kita ini dipakai untuk mikirkan ini salahnya siapa ya? Salah orangtuaku, salah tetanggaku, salah saudaraku, salah guruku, salah pendetaku. Salah siapa saudara? Daripada kita pakai waktu untuk memikirkan itu. Bukankah lebih baik kita pakai waktu kita dan pikiran kita untuk memikirkan. Pikirkan bagaimana kita berkarya dengan lebih baik lagi. Oke dulu kemarin aku salah. Oke dulu kemarin hidupku tidak terlalu baik. Oke kemarin aku susah. Gimana supaya ke depan hidupku lebih baik? Gimana ke depan aku bisa kerja dengan lebih baik? Menghasilkan lebih baik, menghasilkan lebih banyak. Memperbaiki kesalahan-kesalahan. Dulu salah tapi sekarang bagaimana aku melakukan hal yang benar? Nah ketika cara berpikir kita ini benar saudara. Kita gak akan sampai pada tindak pembunuhan atau pada kejahatan-kejahatan yang lain. Mari kita pergunakan kesempatan berpikir ini. Akan tiba saatnya karena kemampuan manusia menurun gitu ya. Degeneratif kemampuan-kemampuan manusia. Maka kita tidak lagi bisa optimal dalam berpikir. Kalau mau mikir itu sudah semakin lambat gitu ya. Sudah semakin berat. Mengingat-ingat saja susah gitu ya. Apalagi harus berkreasi sesuatu yang baru itu. Ada waktunya nanti kita akan susah untuk itu. Tapi selama kemampuan berpikir kita ini masih sehat, masih baik. Ayo pakai kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memikirkan karya. Jangan mikirin kesalahan orang lain. Jangan mikirin siapa yang harus bertanggung jawab atas hidupku. Serahkan hidup kita sama Tuhan. Kalau memang kita merasa kepayahan. Kita merasa kurang baik. Kita merasa ada hal yang buruk dalam kehidupan kita. Ayo datang Tuhan tolong aku. Selesai. Ketika kita menyerahkan diri pada Tuhan. Maka Tuhan yang akan memimpin langkah kita. Mungkin berat. Mungkin susah. Tapi bisa dipimpin dan terus ditolong. Ditopang oleh Tuhan. Sehingga hidup kita pun akan mengalami pembaruan-pembaruan. Dan kita akan melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Nah secara ku kalau kain sudah menjadi sebuah contoh yang tidak perlu ditiru. Maka biarlah firman Tuhan ini terus mengingatkan kita. Mungkin kita tidak akan melakukan sampai tindakan pembunuhan. Tetapi Tuhan juga bilang kalau kita belum bisa menghilangkan kebencian. Itu juga sudah sama dengan tindakan pembunuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang. Tetapi ia membenci saudaranya. Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ditegaskan di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kalaupun kita tidak sampai menghilangkan nyawa. Tapi hati kita, pikiran kita terus dipenuhi dengan pemikiran kebenci-benci-benci. Maka kita sudah sama dengan seorang pembunuh. Tidak sampai melenyapkan nyawa. Tapi kita membuang orang itu dari kehidupan kita. Kita menyingkirkan dia. Kita menghilangkan dia. Kita tidak mengasih dia. Dan cenderung perbuatan kita kepada dia pun pasti akan buruk. Entah pandangan mata yang tidak mengenakan, entah kata-kata yang menyakitkan, entah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kerugian dan apapun itu. Pasti kita akan berbuat negatif kepada orang yang kita benci. Mari stop kebencian itu. Patahkan rantai kebencian itu. Bangkitkan kasih dalam diri kita. Supaya kita lebih bisa menerima kehadiran orang-orang sekitar kita. Entahkah mereka orang-orang yang lebih baik dari kita. Entahkah itu orang-orang yang kita anggap lebih buruk dari kita. Siapapun mereka. Kita tidak berhak untuk menilainya. Biarkan Tuhan yang menilai. Bagian kita adalah berbuat baik, mengasihi, dan saling mengampuni. Kiranya Tuhan menolong kita semua dalam melakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kalau Engkau sangat mengasihi kami. Engkau memperingatkan kami. Sebagaimana Engkau sudah memperingatkan kain. Maka Engkau pun berkali-kali memberikan peringatan kepada kami. Melalui firmanmu yang sungguh hidup dan yang amin ini. Kiranya Bapak kami boleh terus selaras dengan kehendakmu. Kami hidup seturut dengan harapan-harapan Tuhan. Hidup dalam aturan Tuhan. Hidup dalam cara pandang Tuhan. Yang bersih, yang murni. Yang memandang setiap manusia berharga. Yang penuh dengan kasih. Selalu ingin dekat dengan manusia. Dan selalu ingin memperbaiki relasi-relasi yang ada. Kiranya kami dijauhkan dari sikap membenci. Dijauhkan dari sikap marah yang membabi buta. Marah yang berlarut-larut. Mampukan kami hidup dalam damai. Hidup penuh keramahan. Hidup penuh cinta kasih. Dan kami boleh saling membagikan pengampunan satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak ada tindakan-tindakan kami yang buruk terhadap sesama. Dan demikian pula sesama kami pun tidak melakukan hal yang buruk terhadap kami. Sungguh kami merindukan kedamaiannya Bapak. Baik di keluarga kami. Di tempat kerja kami. Di bumi Indonesia. Termasuk juga di seluruh muka bumi ini. Kiranya rohmu yang kudus. Yang berkenan mengaruniakan kedamaian itu. Dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Dalam diri setiap umat manusia di muka bumi ini. Supaya perdamaian dunia bukan hanya sekedar ide. Tetapi benar-benar bisa terwujud. Karena engkau sendiri yang berkuasa atas seluruh muka bumi ini. Dan engkau yang berkenan mengubah hati setiap manusia. Untuk dipenuhi dengan cinta kasih. Terima kasih Bapak. Kami serahkan untuk setiap perkumulan kami. Yang mungkin masih ada persoalan-persoalan. Relasi satu dengan yang lain. Yang masih ada gesekan. Yang masih ada kebencian. Yang masih ada kemarahan yang belum terselesaikan. Yalah engkau yang menopang kami ya Bapak. Terutama ketika kami bergesekan dengan orang-orang yang sangat dekat. Anggota keluarga kami. Relasi kerapat kami yang begitu dekat. Tolong kami Bapak segera menuntaskan hal ini. Supaya tidak menjadi liar. Dan menimbulkan perbuatan-perbuatan jahat. Kami percaya dan kami berserah penuh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang penuh dengan kasih. Amin.